Maka teruslah menjadikan sisa-sisa kesempatan usia yang Allah hadirkan ini untuk terus menguatkan kebaikan kita dihadapan Allah SWT Mudah-mudahan apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat menjadi pelajaran untuk kita Menjadi pelajaran untuk kita bahwa jika bunda hari ini dihadapkan oleh orang-orang yang tersayang mungkin wafat gitu ya Orang-orang yang kita lihat meninggalkan kita, kita juga akan sama bertemu dengan jadwal kematian kita Hanya beda waktu take off-nya saja Bunda yang dirahmati Allah, bicara hidup, hidup kita di dunia ini memang tidak lama gitu ya Sebentar, singkat, padat, cepat, sebentar Kulluman alaiha fan Setiap manusia yang hidup, sesungguhnya dia hidup dalam keadaan fan, fanak sementara Mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua juga pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian Sehebat apapun kita bersembunyi di tempat yang tertutup misalnya Tapi kalau sudah jadwal kematian itu hinggap dan datang kepada kita Maka kita tidak bisa menolaknya Oleh karena itu Di antara sikap orang beriman yang paling cerdas dalam hidupnya Kata Nabi SAW adalah mereka yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal terbaik untuk kematiannya Sikap orang beriman yang paling cerdas itu adalah dia yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengan yang namanya kematian Oleh karena itu Berbagai peristiwa terjadi ya Dari mungkin Dari mulai mungkin saudara kita yang wafat karena Covid-19 Kemarin saudara kita yang mungkin wafat karena kecelakaan dan lain segala macamnya Apa yang kita lihat itu harus menjadi ibroh Pelajaran untuk kita Agar every minute Setiap saat Dalam kehidupan kita Untuk remembering of death Untuk banyak ingat tentang kematian Harus ingat dengan kematian itu bunda Hidup Bukan untuk hidup Tapi hidup Untuk yang maha hidup Mati Bukan akhir kehidupan Justru mati itulah awal kehidupan yang sebenarnya Bahkan Seseorang itu Yang Sudah menyiapkan bekal terbaik dalam hidupnya Dia menanti jadwal kematiannya Dan saat dia kembali bertemu dengan jadwal kematiannya Maka dia akan berjumpa dengan Allah dengan penuh kelembutan Ya ayat Tuhan nafsul mutmainna Irja'i ila rabbiki radhiyyatam Marudhiyyah Fadkhuli Fi'i'ibadi Wadkhuli Kenapa disebut dengan mutmainna Dia tenang Kenapa dia tenang Ya karena selama hidupnya Dia jadikan setiap detak detiknya Sebagai Perilaku yang baik Bekal-bekal terbaik Untuk berjumpa dengan Allah SWT Maka jika hari ini bunda masih diberikan kesempatan usia oleh Allah Jika kita masih diberikan kesempatan usia oleh Allah Selalu ingat Bahwa Yang paling dekat dengan kita adalah Jadwal kematian kita Yang paling dekat dengan kita bukan pasangan kita Yang paling dekat dengan kita bukan tetangga kita Yang paling dekat dengan kita bukan perusahaan tempat bekerja kita Tapi yang paling dekat adalah Kematian kita Oleh karena itu Jadikan setiap hari-hari itu sebagai persiapan-persiapan Untuk menyiapkan bekal kematiannya Satu ingat Mungkin Allah berikan kesempatan usia kepada kita Karena Dosa kita masih banyak Sehingga Allah berikan kesempatan usia Agar di sisa usia ini Kita banyak bertawabat minta ampun sama Allah Banyak nangis Jadi kalau bunda ingat dosa masa lalu gitu ya Kemudian tiba-tiba air mata menangis Seketika bunda mohon ampun sama Allah Kemudian bunda mengatakan kalimat Astaghfirullah Maka di saat itu bunda yang dirahmati Allah Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT Makanya kata para ulama Ketika kita mengucapkan kalimat istighfar Jadi ketika kita mengucapkan kalimat astaghfirullah Itu maknanya ada dua Makna pertama adalah Kita minta kepada Allah Untuk diampuni semua dosa kita yang terdahulu Dan ditutup aib kita yang terdahulu Itu pertama Yang kedua istighfar itu maknanya adalah Kita meminta kepada Allah Agar kita dibimbing oleh Allah Untuk tidak kembali kepada dosa yang pernah kita lakukan di waktu yang dulu Makanya Kita ini kan semua sama ya Ini kalau dilihat dari wajahnya hampir mirip semua ini Wajah-wajah banyak dosa semua ini Sama ahilman juga Sama bunda juga Sama kita semua Kita ini semua makhluk yang banyak dosa Kan begitu Setiap anak manusia itu pasti pernah berbuat dosa Dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat dosa Yang pernah berbuat salah Adalah Orang yang segera kembali kepada Allah It's mean dia bertawabat kepada Allah Maka jika hari ini bunda kita semua Masih diberikan kesempatan usia sama Allah Ingat Boleh jadi karena dosa kita banyak Sehingga kita ingin terus minta ampun sama Allah Makanya kenapa ya Kalau habis sholat itu Assalamualaikum Assalamualaikum Kalimat apa yang keluar? Astaghfirullah 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 Tiga kali Cukup gak ustaz? Gak cukup Kalau kita lihat istighfar selama sholat misalnya Yang wajib ya Ada lima kali Berarti kalau tiga kali lima berapa kali? 15 kali Berarti kita butuh kalimat istighfar lain Selain kalimat istighfar Kapan itu? Kapanpun dimanapun Bagi dia Nabi Muhammad SAW Tidak pernah kurang dari 100 kali Untuk mengucapkan kalimat istighfar setiap hari Itu Rasulullah Nabi Rasul Surganya pasti Hisabnya aman Dosanya dimaksum tidak ada dosa Amalnya begitu banyak Tapi setiap hari tidak pernah kurang Dari 100 kali untuk mengucapkan kalimat apa? Istighfar Bagaimana dengan kita? Kita Nabi? Bukan Rasul? Bukan Surga? Belum jelas Hisab? Masih menegangkan Dosa? Banyak Amal? Sedikit Maka butuh cara apa lagi Agar kemudian kita mengucapkan kalimat istighfar Setiap saat Setiap waktu Dan momentum terbaik Untuk memperbanyak istighfar adalah Di waktu sepertiga malam Ba'ada solat tahajud Menuju solat subuh kita Istighfar 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 Dan kesempatan usia Karena Allah juga tahu Amal kita itu masih sedikit Sehingga kita masih butuh waktu Untuk memperbanyak amal Di sisa usia kita Ada satu ungkapan yang menarik ya Kalau tidak salah ini dari Imam Shafi'i R.A Kata Imam Shafi'i Begitu banyak orang yang Hari ini hidup Di dalam kesesatan Kelalayan Kesalahan Padahal Kain kafannya Sedang ditenun Untuk dipersiapkan Saat dia berjumpa dengan kematian Maka sibuknya Saat hari-hari yang Allah berikan kepada dia Dia hanya ingin menjadi orang baik Dan sibuk dengan kebaikan Dia sibuk Ingin menjadi orang baik Dan sibuk Menebar kebaikan Maka sekarang bunda cek Hari-hari bunda gitu ya Dari sekian banyak usia yang Allah berikan kepada kita Bagaimana Kita ini hidup Kalau dulu Kita dihidupkan dengan Mungkin bunda hidup dengan banyak kesalahan ya Banyak kekurangan Banyak kehilafan Maka ayo gitu Masa mau kayak gitu terus gitu Masa mau Berada pada zona yang Keliru terus Ini sudah saatnya gitu It's a time Ini sudah kembali Bunda tengok usia bunda ya Bunda tengok keluarga bunda Bunda tengok fenomena-fenomena yang mungkin nampak dalam kacamata kita Ternyata Semua Hanya sementara ya Hidup ini sesaat saja Kita akan kembali kepada Allah pada akhirnya Dan Orang beriman itu tidak takut mati Tidak Orang beriman tidak cari mati Tapi orang beriman selalu mempersiapkan bekal terbaik Untuk berjumpa dengan kematian Lantas siapakah orang yang paling bahagia itu nanti ya Ustaz Orang yang paling bahagia katanya Orang Yang saat dia hidup Dia menangis Sekelilingnya tertawa Atau tersenyum Dan saat dia mati Dia tersenyum tertawa Sekelilingnya Menangis Kita banyak mungkin membaca statusnya Apa Almarhum ya Kaftan Afwan itu Yang kemarin jadi pilot Di Siwi Jaya Air itu Begitu banyak ya beredar Begitu banyak beredar Dan kemudian kita baca begitu positifnya Dan orang banyak menceritakan tentang kebaikannya Lembut Sering berda'wah Sering ajak kepada kebaikan Bahkan kita baca status akhir DWA nya itu kan Setinggi apapun kita terbang Tetap tidak akan masuk surga Kalau tidak menunaikan Solat lima waktu Sekarang kalau bunda Kita wafat Kira-kira apa yang akan orang lain kenang dari kita Maka oleh karena itu Jangan pernah berhenti berbuat baik Teruslah berbuat baik Dihargai Tidak dihargai Dilihat Tidak dilihat Disanjung Tidak disanjung Dipuji Tidak dipuji Tidak penting Penilaian manusia Tapi yang paling penting adalah Penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala Karena jika kita berbuat baik Benar karena Allah Yang kita pentingkan penilaian Allah Maka dengan sendirinya Allah akan membuka itu Sebagai kebaikan Sehingga menjadi nasihat bagi orang lain Maka Teruslah Menjadikan sisa-sisa Kesempatan usia yang Allah hadirkan ini Untuk terus Menguatkan kebaikan kita dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Apa yang kita saksikan Apa yang kita lihat Menjadi pelajaran untuk kita Menjadi pelajaran untuk kita Bahwa Jika bunda hari ini dihadapkan oleh orang-orang Yang tersayang Mungkin wafat gitu ya Orang-orang yang kita lihat meninggalkan kita Kita juga akan sama Bertemu dengan jadwal kematian kita Hanya beda Waktu take off-nya saja Itu bahasa gampangnya Hanya beda waktu apa Take off-nya saja Saudara kita Teman kita Atau mungkin mohon maaf Ibu saya Ayah saya Mungkin lebih duluan dipanggilnya oleh Allah Hilman Kamu akan berangkat juga Iya Tapi kapan waktunya Wallahu a'lam bisawak Apa kesibukan kita saat ini Siapkan bekal Jika sudah saatnya pulang Ke kampung Sesungguhnya Yaitu akhirat Kita pun siap Menyiapkan bekal-bekal terbaik itu Mudah-mudahan ya Kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Mudah-mudahan kita masih diberikan Kesempatan hidup ya Karena kita masih belum banyak bekal Untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Kita saling mendoakan Saling menguatkan Saling memaafkan juga Doa itu Senjatanya orang beriman bunda Maka ahilman tidak pernah berhenti-henti Kepada bunda untuk Mendoakan Doakan ahilman Doakan juga keluarga Doakan juga semua guru-guru kita Yang pernah Membersamai kita Mudah-mudahan Allah Jaga juga ya Lindungi juga Dan mudah-mudahan bunda juga semua Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.